Halo Bulemania, Salam Ularaga Seperti biasa, kami akan berbagi info seputar siapa pula terupdate untuk Anda Sebelum kita lanjut, silahkan klik like, komen, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa klik tombol lonceng agar kita ketinggalan berita update lainnya Kalau sudah, kita mulai dengan berita pula terbaru Berikut hasil lengkap 3 Inggris tadi malam Brighton vs Newcastle berakhir imbang kosong-kosong Safe to United vs Everton Dimenangkan tim tamu kosong-satu Walsh vs Crystal Palace 2-0 untuk tim tuan rumah Jadwal siaran langsung Liga Inggris malam ini Rabu linih hari 22 Juli 2020 kan ke-37 Whitford akan menjamu Manchester City pada pukul 0-0 waktu Indonesia Bagian Barat Live Mula TV Aston Villa akan menjamu Arsenal pada pukul 02.15 waktu Indonesia Bagian Barat Live Mula TV Peringkat 2 Manchester City akan menghadapi peringkat 17 Whitford di pekan ke-37 Premier League 2019-2020 Rabu 22 Juli 2020 City mencoba bangkit usai dikalahkan Arsenal di Piala FA Sedangkan Whitford berjuang untuk bertahan di kasta teratas Liga Inggris City selaku juara bertahan baru saja tersingkir di semifinal City dijegal Arsenal kalah 2 gol tanpa balas Kembali ke Premier League meski sudah tak punya kepentingan apa-apa Para pemain City pasti dituntut untuk memberikan respon terbaik setelah gagal di Piala FA Sementara itu Whitford sangat membutuhkan poin Pasalnya Whitford berusaha berjuang untuk menghindari ancaman degradasi Whitford sempat berturut-turut mengalahkan Norwich dan Newcastle dengan skor identik 2-1 Tapi takluk 1-3 melawan West Ham di laga terakhirnya Hasil itu membuat Whitford cuma unggul masing-masing 3 poin atas Aston Villa dan Bournemouth Whitford baru saja memecat sang pelatih negal Pearson Hayden Mullins diangkat sebagai pelatih interim Dengan 2 laga tersisa, Whitford sangat membutuhkan tambahan poin saat melawan City Mampukah mereka melakukannya? Whitford belum pernah menang atas City di Premier League Whitford selalu menang dalam 2 laga kandang terakhirnya di Premier League 2-1 atas Norwich dan 2-1 atas Newcastle City memenangi 3 laga terakhirnya di Premier League Mencetak 12 gol dan cuma kebobolan 1 gol City selalu mencetak minimal 2 gol dalam 3 laga terakhirnya di Premier League Peringkat 9 Arsenal akan menghadapi peringkat 19 Aston Villa Di pekan 37 Premier League 2019-2020, Rabu 22 Juli 2020 Arsenal sedang bergairah menyusul kesuksesan mereka di Piala FA Arsenal baru saja mengalahkan juara bertahan Manchester City 2-0 di semifinal Piala FA Sepasang gol Pierre-Emerick Aubameyang membawa Arsenal lolos ke final Di mana The Gunners akan menghadapi dengan Chelsea Sebelum itu, Arsenal juga mengalahkan sang juara Liverpool di Premier League Arsenal menekuk The Reds lewat gol-gol Alexander Lacazette dan Reis Nelson Sementara itu, Aston Villa saat ini masih berusaha untuk keluar dari zona merah Dalam 2 laga tersisa, Jack Grealish dan kawan-kawan masih bersaing dengan beberapa tim di atasnya Aston Villa tak terkalahkan dalam 2 laga terakhirnya Mereka mengalahkan Crystal Palace 2-0 lewat sepasang gol Trezegwe Kemudian mengembangi Everton satu sama melalui gol Esri Konsa Ngoyo Aston Villa membutuhkan poin-poin di 2 laga tersisa Melawan Arsenal, mereka bakal berusaha meraih hasil positif Aston Villa kalah 8 kali dan cuma menang 1 kali dalam 12 laga terakhirnya di Premier League Lalu tercipta maksimal 2 gol dalam 5 dari 6 laga terakhir Aston Villa di Premier League Arsenal memenangi 6 dan 8 laga terakhirnya di semua kompetisi Arsenal memenangi 7 laga terakhirnya melawan Aston Villa di semua kompetisi Mencetak 23 gol dan cuma kebobolan 3 gol Terima kasih telah menonton!